Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung ke informasi selanjutnya di mana ada informasi diduga melakukan pencurian. Seorang pria di desa Rabasan Kecamatan Akwanyar, Bangkalan Jawa Timur dibakar warga. Namun polisi kesulitan mengungkap aksi main hakim sendiri tersebut. Aksi main hakim sendiri dilakukan warga desa Rabasan Kecamatan Akwanyar, Bangkalan Jawa Timur. Pria malang yang diduga pencuri itu langsung ditangkap warga dan dibakar dengan kayu serta ban bekas. Polisi kesulitan mengungkap motif kasus ini karena tidak satupun warga yang mau bersedia menjadi saksi. Apalagi hingga gini belum ada satupun warga yang mengaku kehilangan barang akibat dicuri. Awalnya diduga Mestertik yang dibunuh dengan cara dicakar itu dicurugai telah melakukan pencurian. Oleh karena itu kami akan mendalami siapa korban dari pencurian itu, apa yang dicuri. Jadi sehingga kita bisa menemukan apakah betul mereka melakukan pencurian. Tentunya aksi main hakim sendiri tak elo untuk ditiru. Jika ada kejahatan terjadi di kawasan kita, biarlah pihak berwajib yang bertindak sehingga hukum bisa secara adil ditegakkan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan Jawa Timur. Jadi bukan kali pertama ya main hakim sendiri semoga menjadi kasus terakhir yang terjadi di Indonesia soal main hakim sendiri. Nah Pausat dalam Islam, penangkat hukum itu kan sudah sangat lengkap. Nah sebabnya kita tidak boleh main hakim sendiri. Lalu bagaimana penjelasan Pausat terkait kasus ini? Ya betul Mbak Wanda, main hakim sendiri ada perbuatan yang tidak disukai oleh agama kita dan oleh negara kita. Karena menunjukkan kita tidak percaya kepada penegah hukum. Kita menunjukkan kita merasa bahwa kita itu paling benar. Mungkin kita merasa bahwa kalau tidak menggunakan hukum yang berlaku mungkin akan jadi lebih baik. Diingatkan oleh Nabi SAW, bahkan kalau kita melakukan perjalanan pendek, bukan perjalanan kehidupan yang panjang, tetap saja Nabi meminta ada yang bertanggung jawab. Ada yang menjadi rujukan bersama. Karena ini adalah ketetapan Allah, ini adalah ketetapan Rasul. Yakinlah Allah menginginkan kebaikan untuk semuanya. Kalau persoalan hukum itu diserahkan kepada masing-masing, terjadilah kekacauan. Para ulama mengatakan, kalau masing-masing diberikan kewenangan untuk mengeksekusi hukum, bagaimana terjadi kedamaian, keharmonian? Karena bisa jadi masing-masing menetapkannya berdasarkan nafsunya. Atau keinginannya, saya ingin begini, saya juga berhak berbuat demikian. Saya pula ingin begini, dan saya boleh melakukan begini. Akhirnya terjadilah kekacauan, kekisruhan dalam masyarakat ini. Kita yakinlah. Serahkan semuanya kepada pihak yang bertanggung jawab, penegak hukum. Insya Allah akan berusaha menjadikan apa yang mereka mendapatkan amanah untuk kebaikan, untuk kedamaian bersama. Insya Allah. Nah Pak Ustadz, ini kan seringkali alasan warga main hakim sendiri itu karena kecewa pada putusan aparat hukum. Nah padahal kan hakim ini merasa sudah berbuat adil ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz terkait hal ini? Kecewa terhadap keputusan hukum ada dua dimensi. Yang pertama adalah kekecewaan berdasarkan emosional, berdasarkan nafsunya. Karena memaksakan bahwa yang harusnya diputuskan sesuai dengan kemauannya. Tentu tidak demikian. Keputusan itu berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, dan berdasarkan alasan-alasan hukum yang dibenarkan. Kalau kekecewaan itu karena faktor internal, ya faktor kepentingan, tentu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua biasanya kekecewaan itu karena dia berlandaskan kepada yang lainnya. Maksudnya, ia tidak sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Padahal kita diminta oleh Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mentaati yang diberikan kewenangan. Kewenangan dalam mengatur hukum, mengurus hukum, kewenangan dalam mengatur ekonomi, kewenangan dalam berbagai hal. Manakala kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, manakala bahkan dikatakan oleh Nabi, ada kekecewaan itu justru adalah untuk menjadikan kita lebih berhati-hati lagi. Karena kekecewaan itu adalah merupakan satu hal yang harus dihindari dalam menerima keputusan hukum. Bahkan jangan sampai kata Allah, kita kemudian kecewa karena yang dihukum itu saudara kita, keluarga kita. Tidak ada kena mengenang antara keluarga, antara sahabat. Kalau sudah diputuskan, kita kemudian menerima dengan sebaik-baiknya. Itulah yang terbaik untuk kita semuanya, insyaAllah. Tidak Allah.